Intro Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen Mendapatkan bantuan 14.000 alat rapid test kit Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Tim Percepatan Penanganan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kebumen Yang juga Bupati Kebumen Kiai Haji Asit Mahfud Senin 25 Mei 2020 di rumah dinas Bupati Kebumen Bantuan ini berasal dari berbagai pihak Di antaranya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yang diserahkan melalui Dr. Bambang Gunawan SPOG Sebanyak 7.000 alat rapid test 5.000 rapid test dari Dirbenum Puskesat Dr. Nirawan Putranto SPM Melalui sedulur Kebumen Serta 2.000 rapid test dari Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto Bupati menyampaikan akan segera menggunakan rapid test kit tersebut Untuk melakukan rapid test terhadap para pedagang di lima pasar di Kabupaten Kebumen Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto memimpin secara langsung rapat persiapan zonasi COVID-19 di Kabupaten Kebumen Di Gedung F Kompleks Sedak Kebumen Senin 26 Mei 2020 Dalam rapat tersebut Wabuk menyampaikan terkait Rencana penerapan zonasi Yang merupakan usaha secara maksimal Dari program Jogo Tonggo Dalam menanggulangi COVID-19 Wabuk juga menyampaikan PSBB mungkin berat Untuk diterapkan di Kabupaten Kebumen Sehingga penerapan zonasi Yang digunakan untuk memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 Sistem zonasi sendiri bertujuan untuk memetakan daerah mana yang perlu penanganan khusus terkait COVID-19 Kabupaten Kebumen merencanakan akan membagi wilayah ke dalam 4 zona Yaitu zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah Diharapkan dengan adanya sistem zonasi ini Masyarakat lebih peduli dan disiplin terkait PP Bupati No. 29 Tentang penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen Mengadakan rapi tes masal di 26 kecamatan sekabupaten Kebumen Rapi tes masal berlangsung mulai Kamis 28 Mei 2020 Hingga Minggu 7 Juni 2020 Dan disediakan 13.000 rapi tes Hari pertama dilakukan di kecamatan Karanganyar, Gombong, Rowokele, dan Sempor Di kecamatan Karanganyar dan Gombong Rapi tes dilakukan di pasar Karanganyar dan pasar Wonokrio, Gombong Bupati Kebumen K.Y.H. Yasid Mahfud Didampingi Sedda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono Dan pimpinan OPD terkait Berkesempatan secara langsung melakukan monitoring Pelaksanaan rapi tes masal di pasar Karanganyar dan pasar Wonokrio, Gombong Rapi tes masal yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kebumen ini disambut antusias masyarakat Para pedagang dan pengunjung pasar dengan kesadaran sendiri Melakukan rapi tes meskipun harus antri Untuk memutakan penyebaran COVID-19 di Kebumen, Pemkap Kebumen melaksanakan rapi tes masal kepada 14.000 warga Pelaksanaan rapi tes masal di pasar Rowokele, kecamatan Rowokele, dan pasar Selokerto, kecamatan Sempor Mendapatkan pemantauan dari Wakil Bupati Kebumen, Arief Sugianto Dalam pantauan tersebut, Wakil Bupati mengatakan Bahwa rapi tes masal dilakukan untuk menentukan arah kebijakan menyambut New Normal Usai pemantauan, Wakil Bupati juga berkesempatan memberikan arahan kepada kepala desa di kecamatan Sempor Di sini Wakil Bupati menyampaikan Bahwa di era New Normal nanti, seluruh kegiatan akan berjalan lagi Namun tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung dan mengapresiasi adanya rencana program menuju kebumen Green Zone Dengan penerapan sistem zonasi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Terlebih, Pemkap Kebumen melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Juga akan menerapkan program tele sehat desa dari Kemenkes Hal tersebut mengemuka pada saat video konferensi Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Di posko COVID-19 Kebumen, Kamis 28 Mei 2020 Dijelaskan Wakil Bupati yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen Tele sehat desa merupakan program untuk memudahkan masyarakat Dimana masyarakat bisa secara langsung melaporkan data kesehatannya kepada pemerintah Hanya cukup menggunakan smartphone Dengan begitu diharapkan program ini dapat membantu para petugas medis Dalam melakukan tracking kesehatan masyarakat Rencananya program tersebut akan dilaunching pada Sabtu Juni mendatang Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud Sabtu 30 Mei 2020 Meninjau pelaksanaan rapid test zonasi di beberapa tempat Bupati juga berkesempatan memberi pengarahan kepada seluruh kepala desa Sekecamatan Klirong di Balai Desa Klirong Pengarahan diberikan agar para kepala desa memahami apa yang harus dilakukan Apabila nanti Kabupaten Kebumen menerapkan new normal Dalam kesempatan tersebut Bupati menyerahkan bantuan 500 masker Serta peta zonasi penyebaran COVID-19 tingkat desa di Kecamatan Klirong Bantuan diterima di Kecamatan Klirong, Wawansu, Jakarta Bupati mengemukakan akan pentingnya kerja sama semua komponen masyarakat Agar kebumen segera nol kasus COVID-19 Bupati juga menyerahkan bantuan masker, vitamin Serta peta zonasi penyebaran COVID-19 tingkat desa di Kecamatan Petanahan Selain Bupati, Wakil Bupati Kebumen Arisudianto juga melakukan Pemantuan pelaksanaan rapid test masal di pasar Caruban Adimulyo Serta pasar Geropak Kaleng, Kecamatan Puring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!